Halo apa kabar Rosso Glinding Mania Podcast kita MU cuma sementara di puncak Setelah digeser sama Leicester City Leicester Di luar tigaan menang 2-0 Lawan Chelsea di kandang sendiri Dan sementara di puncak kelas men Luar biasa Leicester Permainannya Larinya pada kenceng-kenceng MU baru main nanti malam Eh Nanti malam mah besok malam Tapi 1-5 ini cukup ketat Poinnya ada Leicester, ada MU Ada City, ada Liverpool Ada Hotspur Masih Berkuang naik juga Partai berikutnya ada City Lawan Aston Villa dan kalau menang City Masih menyanyikan satu pertanian dan Secara matematis di puncak kelas men City Dan MU masih Akan ada peninggungan yang Tim papan bawah yang Sangat membutuhkan kemenangan untuk naik Di Papan tengah Atau papan atas Liverpool yang lagi permainannya kurang bagus Di segi pertahanan dan Di segi penyerangan Sementara di tertahan di posisi empat Cuma selisih Empat poin dengan Leicester dan Misalkan satu pertandingan dan jika menang Cuma satu poin dengan Leicester Selisih tiga poin dengan MU Liverpool cukup Pertahanan yang Belum menemukan pengganti Spanjik ya Dan Cadangannya juga masih kurang bagus juga Selepasnya Lovren itu Malah Lovren Kemarin dijual ya Kemarin tuh ada Favino sama Henderson yang jadi Back Dan saya melihat Lini tengahnya terlalu lambat Thiago Terlalu lambat Memang dia Selalu banyak menang bola gitu ya Tapi Saya melihat dia Agak lambat ya Bola yang harusnya Udah dikirim ke depan Dia kadang diumpan-umpan dulu Pelan Dan itu Tidak cukup dengan Sistem permainan Liverpool Menurut saya Memang bermain bagus Thiago Darang kehilangan bola Tapi ya Terlalu safety gitu Oke Oke gitu aja guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga Liverpool menang Pertanyaan berikutnya Dan MU kalah Menarik Menarik Liverpool yang Berjuang di posisi keempat Pelawan berikutnya Brand Slay Oke Thank you Targo Targo Bye